Aku kayak jumpa Marilyn Manson Hahaha Marilyn Manson lah matanya dia pake softlens gitu Unico Oke Halo, selamat datang kembali di channel Wissing, aku pakai bahasa inggrisnya Hahaha, boleh lah Ini baru pertama kali bahasa inggris ini pakai Serius? Halo fit, apa-apa-apa Gitu aja, gak pernah pakai Coba sekali-sekali pakai bahasa Portugis Hahaha Jadi kita Fit, apa kabar Fit? Bayi-bayi Masih beginilah Ngapain aja sama ini Fit? Di rumah ngulik Terus Bikin-bikin video Oh apa juga ya, konten juga ya Tapi ini lagi stop kan Lagi agak break Soalnya kemaren kan ada Ada situasi lah gitu Yang harus aku Fokuskan dulu ke itu Nanti ini mau gas lagi Tapi di luar situasi tadi itu Kayak kesannya David udah ngeluarin ratusan video Abis itu break dulu Itu kesannya seperti itu gitu ya? Ini break yang gak direncanakan sih Kalau aku udah bikin 100 video Pasti aku rencanakan breaknya Tapi ini kan Karena kemaren itu Ada Perombakan personil Dan itu butuh Fokus dan Untuk bikin video Bagi aku yang amatir gitu kan Aku butuh mood Dan aku mesti ngumpulin moodnya Jadi kemaren sempet Stopnya karena Fokus ke itu dan ngumpulin moodnya Itu nanti bakal kita bahas disini ya Kondisinya itu kan Betul-betul bikin Ibannya bikin sesana lagi jadi Agak ngaluan ya Ngertilah ya pasti Abang sendiri Bagi-bagi band yang udah pernah ditinggalin bersadil Udah pasti ngerti itu Itu sih kayak Memang Tiba-tiba dipaksa Grow up gitu loh Dipaksa dewasa Apalagi kita yang Yang punya Maksudnya kita yang Sebagai orang yang mendirikan band Tiba-tiba terguncang gitu tuh Kita dipaksa untuk Hadapin situasi ini Ya otomatis di saat-saat kayak gitu Ini lah Gak bisa terlalu Fokus ke yang lain-lain dulu Tapi ini kenapa tiba-tiba mendadak Bikin Konten Youtube Apa karena emang Ya gak tau mau ngapain juga Atau apa Sebenernya Kalo dari dulu ya Itu temen-temen tuh Sering bilang kalo Bang bikin channel Youtube Untuk bikin playthrough Untuk bikin Sekedar kayak Sharing apa gitu kan Tapi waktu itu Memang udah dari dulu itu Udah mau bikin Tapi aku selalu Mungkin nih karena Tipe aku itu gini sih bang Aku tuh Aku karena mau bikin Sesuatu itu proper gitu Aku pengen ada preparationnya Kalo mau proper Berarti harus prepare gitu Jadi Aku gak ada waktu untuk preparenya gitu Jadi Hasilnya ya Agak ter-delay lah gitu Bukan berarti karena Tipe-tipe orang yang gak mau disuruh gitu Hmm Tadi kan karena disuruh Enggak Aku seneng sih Aku suka kalo ada masukan Masukan-masukan Jadi Soalnya kita selalu butuh orang Untuk ini kan Untuk Untuk Eh kok Gini lah Eh kok gitu lah Kita boleh jalankan Enggak tapi tetap kita tampung Dan Pas kali Yang kemarin wabah Kayak gitu kan Wabah Kayak gitu kan Bikin Jadi ada waktu untuk ini Untuk Untuk mikirin semua ini Dan Kayak Nyiapin Gear-nya Kayak Nyiapin konsepnya Kemudian Brainstorming Dan Kebetulan aku tipenya itu Aku harus brainstorming Kayak aku brainstorming sama abang Aku tau kok Nanya-nanya Temen-temen Terutama Ciko juga Jadi Eh Di hari-hari biasa itu Aku Mengontak Abang Segalaan Ciko Tiba-tiba kita kan bareng nih Disuruh break gitu Jadi aku Kayak Ngerasa Oke aku punya kartu pas Itu ganggu abang gitu Eh Nanya-nanya Berarti Dampak ini Ada positif Bagi yang Nilai positif pasti Ada Kita kan Kita kan udah Di stage yang Gak boleh Ini lagi bang Gak boleh kayak Satu masalah datang Dan kita Gitu Kita sebisa mungkin kan Yaudah lah Gimana lagi Pas rasa Survive lah Kalo Banyak orang bilang Eh bukan Banyak orang bilang sih Kalo aku bilang sih Dulunya gitu kan David kan pernah Terjerumus Di dunia Gadget juga nih Ya Mungkin orang banyak gak tau juga Sebagian kan Dari dulu gak salah apa ya Kede Berry ya Blackberry Club dulu Blackberry Club Pertama Itu di Medan Di Medan Maymun Terus Sorry Medan Hamdan Dara Multafulli Baru Ke Kede Berry Di Dokter Mansur Baru ke Sebatang Hari Kede Gadget Nah otomatis kan Secara Apa ya namanya Secara Secara Teknologi David ini udah Menguasain Bisa dibilang Ya kan Menguasain Apapun itu Teknologi Mungkin kalo basic-basicnya Basic-basicnya Aku dapet Tapi kan teknologi Terus berkembang Kalo Basicnya aku dapet Mungkin kalo Karena aku udah gak ngikutin Perkembangannya Aku kurang 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 bilang Tapi kalo basicnya mungkin Gak ada rencana Yang contented itu Berhubungan dengan Gadget gitu Kalo itu bisa Men support Kegiatan kita Ada Ada Kayak Airic Sekedar Aplikasi metronom Buatan Anak bangsa Yang keren Boleh aja Sasa aja Ada Nantinya Mungkin Aku Masih Penjajakan Konten aku ini Sebenernya Mau ditambahin Mau ditambahin Kemana Tapi kalo Setelah diobrolin Gini Ini kayaknya Satu ini Itu sekarang gak langsung Bisa dibuat ya Iya Bisa Fit kalo dulu pernah Gak salah Ini kembali ke dunia musik Kita bilang Dulu pernah sempat Bisa dibilang merantau kali ya Merantau Di Jakarta Jakarta atau Bandung? Di Jakarta Itu berapa lama Aku dari 2014 Awal Sampai 2017 Awal Itu udah 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 Baru married Terus Dengan istri Langsung Buen disana Setahun dulu Setahun dulu Cek ombak Terus Kaya Nyapin dulu lah Tempat tinggal Dan Anakku kan baru lahir Di tahun pertama? Februari Begitu Dia lahir Dua bulan kemudian Aku caps Oh Balik ke sini Bahru ke sana Setelah lahir Di April Lahirnya Februari 2 bulan disini lahiran bulan aku gendong dia terus kabur bukan kabur semoga kaburnya kan mencari uang cari uang cari uang iya sih ada harapan untuk kesana iya pasti kita masa senang-senang senang-senang juga cari uang harus cari uang aku juga ada kerjaan lain senang-senang sambil mencari uang atau mencari uang sambil bersenang-senang kemarin itu sih berangkapnya konsepnya sih mencari uang dan bersenang-senang karena aku ada kerjaan yang diluar musik baru ternyata yang aku jalani disana itu bersedang-sedang sambil mencari uang senang-senangnya dulu ya awalnya sih apa yang dikerjakan aku kebetulan kerja sebagai jurnalis website olahraga emang David ngerti olahraga benar-benar benar-benar sepak bola sih suka bola? suka pernah ikut klub? maksudnya dulunya dari awal main bola gitu dulu waktu dulu waktu SD awal kali main bola nih jadi dulu tuh aku sempat ada fase dimana satu kelas itu kurang suka bergaul sama aku gak tau kenapa karena aneh sendiri tapi akhirnya karena aku senang bola dan mereka mau bikin kesebelasan di sekolah itu kelas 5 atau kelas 6 jadi aku tuh memang udah gemen duluan dan punya channel ke toko sport yang jual ini kan dan mereka mau beli jersey gitu-gitu kan aku menawarkan diri lah gimana kalo aku kenal dari awal memang udah terbentuk sifat konseptor mungkin leader bahasanya jadi dari situ aku senang ya karena tiba-tiba semuanya jadi kayak mau ngobrol sama aku bahasin tentang kesebelasan yang mau kita buat itu gimana agar-agar pengen ikut iya tapi aku serius juga yang ngebentuk guru atau emang? kami jadi waktu itu trennya semua kelas itu bikin lalu ada satu lapangan itu namanya namanya apa ya eh lapangannya itu ada di Jalan Ayam di depan sekolah STS Tomo Jalan Tambrin jadi disana itu semua orang kayak bikin turnamen mandiri gitu lah nah jadi aku dijadikan back waktu itu iya 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 tapi ya tugasku sebenernya disana itu kayak yang merealisasikan ini karena mereka bingung mau gimana aku yang disana yang kayak udah kita beli ini dulu baru kita kumpulin uang berapa gini 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 aku tambahin juga sekalian ngecoach gak? enggak ngecoach gak dan gak ada coach jadi ternyata mereka semua itu kayak udah main duluan di luar dimana-mana kaki ayam gitu dan udah jago nih ya baru aku lah yang hadir disana tuh dan bikin sebuahnya jadi kayak serius gitu loh tanda kutip ya itu sih ada awalnya dan aku ingat pertama itu aku nyetak gol tapi gol bunuh diri serius bang serius bang parah kali jadi jadi kan jadi kan kan di depan kan aku udah back tiba-tiba tiba-tiba asik mereka yang nyerang terus tiba-tiba agak serangan balik gitu loh tiba-tiba tiba-tiba ih dateng semuanya gitu ya ah panik entah kenapa bolanya tuh di dribble sama tim lawan dribble bolanya mungkin agak kejauan nyampe bolanya ke kaki aku jadi aku bingung aku mau oper jadi aku pikir aku oper ke keeper aja lah dalam bayangan aku tuh keeper bakal nangkep terus ya udah selesai rupanya aku terlalu kuat aku sepak mulanya terus gak lari-lari gitu iya iya nah jadi kelanjutan kisahnya nih mumpung lagi ngobrolin gitu kan kelanjutannya adalah besoknya di sekolah aku balik lagi dibusuin hahaha yang awalnya udah dibusuin iya 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 serius memang timelinenya kayak gitu aku ingat sekali ingat sekali jadi itu gara-gara itu langsung kalah timnya langsung kalah dan gak mud dan jerseynya tinggal jersey jersey waktu itu juventus jadi jerseynya dibalikin gak? enggak kan udah patungan mereka hak milik lah gitu kan cuma jadinya jersey itu sekali pake itu aja tapi kalo gak salah mereka ada main lagi sekali tapi kali ini aku gak dikasih tau ya hahaha niat baik tuh ternyata apa ya niat baik gak selamanya berujung dengan baik juga ya iya tapi ya selamanya tapi ya kelas 5 SD gitu loh kayak kita kan belum tuning gitu masih pales semua disini kan jadi full satu set satu tim itu langsung menjauin iya dan dan aku ingat kan jadi setelah kejadian itu besoknya aku ke sekolah kan aku jumpa satu temen gitu kan jalan ke kelas tuh aku jumpa satu temen sama-sama jalan terus aku aku mongin yang semalam semangat lah ya aku ngomong gitu tapi dia gak mau ngomong sama aku tapi aku gak merasa itu tanda-tanda ini kan begitu masuk ke kelas tuh bener-bener semua orang gak ada yang mau liatin aku senyap gitu ya langsung kayak awkward gitu aku di sekolah dulu emang sangat nunggu nya itu ya iya aku di sekolah dulu memang ini bang kayak sering dapet kejadian kayak gitu kayak mungkin bully ya secara mentally tapi syukurnya aku survive atas dasar apa itu? kan sebelum main bola itu kan langsung udah kayak dijauhin gitu ya ya kan sebelum iya sebelum iya sebelum itu atas dasar apa gitu pernah saya tau gak atau pernah ada yang satu ada sih mungkin temen-temenku waktu itu mereka itu punya topik mereka sendiri yang aku gak ngerti jarang aku kayak gitu aku sebenernya aku banyak ngerti topik tapi jadi aku kurang konten sama mereka dan aku kalau gak salah aku memulai topik yang gak mereka sukain jadi waktu itu aku tuh waktu kecil dulu tuh aku kan yang sekolah minggu gereja gitu kan dan ketika aku ngomong tentang ee membahas tentang agama gitu kan mereka kan gak gak suka gak tau kenapa dan menyebar lah biasa lah jadi kayak biasa anak kecil kan tapi lumayan apa juga ya selain masih ukrainis dia udah udah ada kayak gitu keringiran mereka ya iya tapi mungkin itu salahku juga karena aku aku ngomong mungkin bukan dengan bahasa yang benar waktu itu jadi pembahasannya itu lebih ke kayak waktu itu aku kayak ini loh kayak mengabarkan injil gitu kayak yuk kita ke gereja yuk gitu-gitu mungkin dari situ juga kayak mereka gak suka jadi wahyu gitu ya iya jadi kayak kayak aku ah David nih kayak aku hutusan iya aneh sih tapi ya ya gitu ya aku inget gitu sih terus itu sampe tamat sekolah selalu seperti itu kadangnya atau udah mulai berbawur sama temen-temen yang lain nah aku di SD itu ya jadi di kelas 6 itu kan naik ke SMP itu udah mulai nih semuanya udah mulai agak dewasa dan udah kayak udah lupain masa lalu ngomongin dengan orang-orang yang sama juga iya konflik itu kayak udah gak ada kan dan aku inget di SMP kelas 1 itu aku udah mulai banyak temen udah mulai banyak connect lagi dengan temen-temen yang dulu yang aneh gitu kan maksudnya aneh ke aku gitu connect lagi dan waktu itu mungkin aku aku supelnya waktu itu karena lagi jaman game warnet warnet gitu Starcraft gitu kan dan aku seneng gitu aku bisa relate lah ke orang-orang itu ke warnet jadi kayak main Starcraft waktu itu Starcraft ya terus ada Indem RPG gitu ya Counter Strike iya kan dulu kan boomingnya warnet itu yang awal-awalnya gitu kan jadi mungkin dari situ sih mereka kayak ajak David lah ajak David udah mulai gitu ya berarti gara-gara google bunuh diri-diri itu sampai sekarang gak pernah main bola lagi ada ada lalu aku udah main SMP SMP aku udah main lagi tapi yang gak seheboh yang pertama kemarin itu yang pertama itu aku sampe beli pelindung kaki gitu loh bang total ya semua orang beli pelindung kaki gitu sepatu dan lain-lain yang waktu SMP itu aku mainnya udah kaki ayang kayak nyeker-nyeker bahasanya sebatas gitu aja lah ya sebatas gitu lah gak maniak kali ya jadi kayak 3 on 3 4 on 4 terus gak gak terlalu maniak anggaplah dari SMP SMP udah udah mulai gak ke hapis lagi main bola SMA cuma mungkin gak lagi ya aku waktu SMP itu kebetulan ada satu dan lain hal aku pindah sekolah dari sana aku sekolah ke sekolah yang mayoritas anak-anaknya itu senengnya kalau gak skateboard itu musik langsung ditinggalin bolanya iya memang aku gak pernah terlalu gimana sih sama bola tapi waktu di SMP kan ceritanya udah game dan itu aku udah mulai main gitar yang di sekolah SMP yang pertama nah di sekolah SMP yang kedua itu aku bener-bener bergaul dengan orang-orang yang kayak aku gitu banyak yang main gitar di sekolah Santo Tomas dan ada satu jadi disana juga ada konflik gak tau kenapa aku selalu penuh dengan konflik aku bingung juga padahal aku biasanya orang-orang konfliknya itu ada selalu ya iya tapi yang pasti waktu itu ada abang kelas yang punya band dan abang kelasnya yang serem gitu dia bermasalah di sekolah dan lain-lain gitu dia dicap lah satu hari dia mau malakin aku gitu dia datang mau minta duit aku di kelas dan itu aku lagi megang gitar akustikku dan di kelas tuh udah gak ada orang karena udah bubar semua dan aku lagi main lagu karma coklat tiba-tiba dia dateng dia malahan gak jadi malakin aku dia nanya aku kok bisa main gitar gak? elektrik jadi dari situ aku bilang bisa dan kami jadi nongkrong ngulik-ngulik lagu juga sama dia bawain lim biskit waktu itu udah mulai gitu-gitu waktu itu udah terbentuk pengen sama dia tadi iya tapi gak official gitu karena aku ngerasa kayak mereka lebih sering nongkrong tanpa aku gitu tapi ketika mereka mau main atau apa studio itu aku soal diajakin jamming-jamming aja ya tapi yang paling yang paling aku ngerasa profit yang aku dapat dari mereka adalah aku gak diganggu satu sekolah karena aku bergaul dengan orang-orang yang tepat yang setanya dia iya jadi jadi disitu aku jadi ngerasa kayak musik ini ada kekuatannya juga kekuatan untuk dapetin teman dan segala negatifnya abang itu abang kelas aku itu karena musik aku gak takut sama dia kami membahas musik gitu kalo dia sama kawan yang lain aku gak tau lah bahas apa tapi memang dia terkenal bandel itu sisi lain dari kehidupan dia ya iya tapi kalo di aku tuh aku bisa ngomong sama dia kayak dia bisa nanya pendapatku aku bisa ceritain aku seneng apa gitu dan dia yang dicap sebagai big bully itu gak ada di aku dari situ aku ngerasa kayak aku tagih ketagihan musik disana aku bisa punya dapet teman karena ketemu chemistry disitu ya kalo abang sendiri ini gak pernah kayak ngerasa gak sebelum musik dan setelah musik perkawanan abang itu ada beda oh iya pasti dari musik aku jadi lebih banyak teman sebenernya gitu jadi emang sebenernya sih kalo dibilang dari musik sih gak juga maksudnya gini mungkin ada yang dari segi olahraganya orang seperti itu sebenernya dari hobi yang kita jalanin ini bisa menambah pertemanan lah gitu itu pastilah ya kembali lagi mungkin kembali lagi ke orangnya lagi ya kalo misalnya orang yang gak punya attitude yang bagus ya masuk gimana pun kayaknya agak susah kali berkawannya kalo aku waktu di jaman itu belum kepikiran situ atau pande bergaulnya gitu aku saking saking interestnya dengan musik gitu siapa aja aku temenin temenin bener dan orangtuaku itu sempet kayak heran gitu kayak tiba-tiba aku nongkrong sama orang-orang yang lebih tua dari aku berapa umurnya gitu gondrong keatauan merokok gitu tapi aku make sure mereka itu ini lah mereka itu aman ke aku aku gak tau mereka siapa tapi aku bisa pastiin kami itu gak ada gini dan kita bisa mengontrol diri iya tapi ada juga yang 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 bisa main musik ataupun yang suka dengan musik dia gak bisa untuk bersosialisasi gak bisa bergaul ada juga seperti itu kondisinya iya mungkin itu kalau aku kalau aku memang ini bang aku memang suka suka ketemu orang baru aku suka abang tau kan aku suka yang ngobrol gitu jadi jadi gini bang aku dulu pernah jadi kan aku dulu maniak Marilyn Manson gitu kan jadi waktu itu aku jalan-jalan ke Deli Plaza pas aku masih SMP juga aku jalan ke Deli Plaza aku tau gak bakalan ada dapet CD atau DVD VCD nya Marilyn Manson gitu kan jadi aku iseng ke satu toko kaset yang jualan lagu-lagu house music dan lagu-lagu pop kayak dulu kan Now Now itu kan yang kompilasi-kompilasi lagu pop terus aku bilang gini Kak ada Marilyn Manson gak? aku bilang gitu kan hah Marilyn Manson gak ngerti dia kan oh yaudah gak apa-apa tiba-tiba ada yang ngomong ini kayak di tipi-tipi nih ada yang ngomong di belakang aku kalau cari Marilyn Manson disini ini mana ada dia bilang gitu aku balik ke belakang aku inget aku inget orangnya itu dia udah berumur rambutnya tipis gitu kan agak berewaan sorry ini bukan ngomongin apa ya fisik atau apa ya tapi dia punya mata yang satu ini agak ini lah gitu kan dan aku kayak jumpa Marilyn Manson hahaha Marilyn Manson matanya juga dia pakai soples gitu ini kok gitu kan KW-nya nih terus aku agak serang karena aku ke kelasa itu sendiri ya dan aku pernah dipalakin disana sering itu di rumah aja sering gila emang aku langsung mikir aduh kayak dia aku kentang lagi hahaha tapi ternyata dan dia ngomong gini loh aku kalau mau ini di rumahku banyak kayak gitu dia ngomong kan kalau misalnya jawabannya sekarang ada yang ngomong gitu aku rasa langsung cari lapor polisi kan apa-apa dia mau nyulik gitu dan ternyata setelah ngomong dia legit dia beneran tau Marilyn Manson dan dan dia tau musik industrial kami duduk di tepi tangga itu sampai ditatangin Serpam Serpam itu datangin aku gak boleh duduk disini gitu kan enggak Serpam nanya aman kan oh khawatir ya karena ya mungkin karena dipandangnya nih dua orang yang umurnya berbeda rasnya berbeda ngapain disini gitu gak aman kami lagi ngobrol naman pak oke ngobrol 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 ternyata dia itu memang fansnya Marilyn Manson shout out lah buat dia kalau dia nonton namanya Idir dan ternyata dia tuh lawasannya luas dan dia bilang ada nih rock shop ya apa yang di belasa di atas mort shop ada di atas aku dibawa ke mort shop wah disana aku langsung pecah sendiri kayak ada toko kayak gini aku gak tau karena sudut-sudut gitu kan kayak yang lah kayak kaset terbang-terbang wah kayak kayak di disneyland gitu kan dan mort shop kan letaknya agak di ujung iya depan presiden ya tempat yang harus ku hindari kalau aku sendiri ya itu area chaos juga jadi aku dibawa kesana wah aku liat ada wah gila sih ada pin ada sticker pecah sendiri aku diri dan aku tukeran nomor sama dia dan kami sering telponan mama aku pun heran siapa yang telpon itu kebetulan orang dia asli orang Aceh wah gila aku kanan juga sih sampai sekarang gak pernah kontak lagi belum terakhir aku kontakkan sama dia itu eh orang tua dia sakit sering parah orang tua dia itu kebetulan salah satu pemilik rumah sakit di Medan di Sisingama Raja permata Bunda sama harapan Bunda orang tuanya dan eh aku disuruh ke rumahnya dan aku bener-bener beranikan diri ke rumahnya terdiri yang di Medan iya rumahnya itu di Jalan Surabaya gitu kan terus aku masuk aku cuman masuk untuk ngambil CD itu aja aku buru-buru aku diantar bapak aku dan bapak aku herannya mau ngapain aku mau ngambil barang aku sama sekali gak cerita aku mau ngapain aku bener-bener dikasih setumpu itu aku pulang dan itu jadi ceritanya waktu dulu itu aku gak pernah ini bang gak pernah gak pernah liat Marilyn Manson live selalu dari audio dulu kan beli kaset gitu kan agak susah vcd paling gambar dan Marilyn Manson karena dia artistik jadi covernya itu kan gak banyak foto dia aku sampe harus nebak siapa gitarisnya siapa mukanya sama semua pucang makeup ini siapa ini siapa ini siapa dan aku pulang dari sana aku putar aku putar ini nya vcd nya itu wah itu live nya aku liat Marilyn Manson langsung itu awal mulanya Marilyn Manson itu iya aku juga pernah dengar Marilyn Manson awal kali gak salah aku dengar i don't like i don't like the drugs but the drugs like me 98 itu Robo Mechanical Animal terus ini kembali ke yang pasal di Jakarta nih ini jauh jauh Jakarta David terakhir kali mungkin intinya David tuh gak terlalu maniac dengan bola mesti bilang lah ya Maksudnya mainnya ya? Aku mania dengan banyak hal Dan sekaligus juga aku gak terlalu ikut Semuanya aku ikut Jalanin tapi gak terlalu beberapa kali gitu ya? Cuman kayak misalnya gini, aku senang otomotif juga kan Kayak mobil-mobil gitu kan Udah lamanya aku gak update Ada bisa aku kayak Aku ambil sehari gitu duduk itu Dan aku update langsung Kayak aplikasi android yang diupdate Habis itu mungkin aku udah ketinggalin lagi Baru update langsung Makanya dia kok bisa Jadi jurnalis bola gitu loh Setelah awal mulanya Bisa jadi jurnalis bola gitu Karena yang punya web itu temen Dia tau Dia udah pindah ke Jakarta Dia butuh temen juga Dia suruh aku kesana temenin dia Apa? Tapi dia tau juga aku punya kapasitas Dan dia juga seorang ini Orang yang bergerak Ke cipung di dunia gadget Dia dulu tuh yang service Servisan aku Aku lempar ke dia Kalo misalnya ada Dateng BB rusak gitu Blackberry kan dulu Aku lempar ke dia Itu emang langsung Fokus disitu? Atau mulainya yang Sempet nge-crew dan Aku nge-crew itu di 2015 Berarti disitu masih fokus dengan Temen tadi itu ya? Jurnalis dari itu? Iya aku masih fokus Ngapain si web ini Sambil Awal mulanya itu kan Memang aku mau jalanin Coba njalankan band Jin ini di Jakarta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.